Telah lama aku perhatikan, ternyata orang-orang sukses itu jarang yang hanya duduk dan pasrah atas apa yang terjadi pada diri mereka. Mereka keluar dan mengalami banyak hal. Jadi ini dalil untuk jangan males. Banyak yang tanya ke saya, Pak, caranya biar nggak males itu gimana? Ya jangan males. Nggak ada caranya, pokoknya jangan males aja. Kalau kamu merasa, wah saya ini males, ya sudah bangkit lah. Paksa dirimu untuk bangkit cuma itu. Dan biasakan untuk beraktifitas cuma itu. Karena manusia itu hidup dengan apa yang dia biasakan. Kalau kamu biasa santai-santai, kongko-kongko, enak-enak, nggak ngapa-ngapain, ya kamu akan terbiasa dengan itu. Maka satu-satunya jalan, keluar dari zonamu, aktiflah. Jadi kuncinya itu. Katanya Leonardo kan, saya sudah cek sendiri. Semua orang sukses itu nggak ada yang dengan diam dan pasrah. Sukses di bidang apapun, sukses di bidang apapun. Tapi saya suksesnya ingin di bidang sufi ya, Pak. Yang pasrah, rela misalnya. Loh, nggak anggap sufi-sufi itu terus diem saja. Tidak. Mereka mengejar Tuhannya, mengejar anugerahnya, mengejar ridhonya. Mereka justru nggak tidur siang, hari malam, hari isinya ibadah. Nggak ada yang kok males-malesan itu, nggak ada. Jadi kamu cita-citamu apa saja, nggak akan sukses kalau kamu hanya duduk dan pasrah. Jadi rumus pertama itu, kamu harus aktif. Dan rumus keaktifan itu, kalau di Islam kan jangan dibayangkan kayak satu tambah satu dua. Keaktifan itu upaya kita bergerak. Nggak usah dipikir hasilnya. Kadang-kadang karena mikir hasil ini kan terus kita jadi pesimis. Karena kamu bergantung pada amalmu, bergantung pada tindakan. Jangan bergantungnya pada Allah. Kamu bekerja, kamu beraktifitas, kamu bertindak. Itu ya karena sunatullahmu sebagai manusia. Hasilnya apa? Itu urusannya Allah. Nggak usah kamu pikir. Jadi, jangan salah identifikasi. Tugasmu cuma bergerak. Sering saya ilustrasikan ceritanya Nabi Ismail dan ibunya itu. Jadi kan, ketika Nabi Ismail bayi ditinggal berdua di Mekah. Susah nyari air, lari-lari sofa marwah bolak-balik tujuh kali. Akhirnya dapat air dari kakinya Ismail yang menjejak tanah. Pokoknya dia menjejak sejak tadi, biar segera keluar. Loh, itu rahasianya Allah. Cara kerjanya memang begitu. Kalau pakai matematika, lari bolak-balik tujuh kali tadi. Ketemu airnya, ya hasil lari ini tadi. Entah di sudut yang mana dari sofa darmawah terus nemu. Ah, ini air kan gitu logika matematikanya. Tapi hidup nggak begitu. Kita kerjanya ini malah hasilnya keluar dari situ. Nah, ini logika kerja dan hasil. Makanya sudah lah. Pokoknya kamu aktif saja, kerja saja. Nggak usah mikir dapat apa. Kalau kamu mikir target, kadang-kadang hasilnya malah kecewa. Pastikan yang kamu lakukan baik, bermanfaat, produktif. Nah, nanti selanjutnya Allah dan sunatullahnya yang bekerja.